Penyerangan yang dilakukan sejumlah warga ini membuat sejumlah siswa tertahan di sekolah selama 5 jam. Polisi yang tiba di lokasi mempertemukan keluarga korban yang dianya dengan pihak sekolah. Seluruh siswa akhirnya dapat meninggalkan sekolah dengan pengawalan polisi. Sementara itu, polisi masih meniliki kasus perkelahian yang melibatkan siswa SMK yang mengakibatkan satu orang mengalami luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk rekaman CCTV. Kita belum bisa sampaikan karena kita masih dalam proses penyelidikan. Kalau saya bilang seperti ini, nanti bilang salah lagi kan, nanti masih dalam proses. Nanti kalau sudah ada kesempatan atau sudah ada teknologisnya lebih awal, hasil dari penyelidikan berarti kita sampaikan lagi. Maksudnya ada yang dipukul di dalam STM tadi, ya itu yang mungkin dipukul di sini. Ya, informasi awal seperti itu. Tapi untuk lebih tepatnya, kita masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan saksi-saksi atau ya saksi-saksi yang bikin security atau guru-guru yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.